Oke guys ya setelah kita sampai ladang kita tadi langsung kerja ini kita potong-potong langsung kita bakar ya guys ya semuanya kita kerjakan disini sebenarnya belum fit ini badan masih lumayan loyo-loyo gitu tapi rapopel ya karena besok ini mau kita rencana mau kita semprot jadi hari ini sampah-sampahnya kayak gini guys langsung kita bakar tadi kawan ini ceritanya kita mau ke ladang jagung ya guys ya ini jalan rayanya disini ya guys ya ini jalan raya itu ini motor kita ditaruh disini terus kemudian biasanya kita lewat sini ya guys ya biasanya kita lewat sini sekarang kita coba untuk lewat jalan yang satunya karena kita jarang-jarang lewat jalan sini ya guys ya ya ini motor kita saya taruh disini teman-teman semuanya sekarang kita mau lewat jalan yang lainnya salah satu jalan yang kan ada dua akses dua akses jalan satunya lewat sini kita coba untuk lewat sini jalannya sebenarnya dekat cuma memang agak susah gitu monggo 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 belum begitu fit tapi saya paksa untuk melihat tempat tanam kita karena ini sudah waktunya kita tanamin nanti kalau nggak cepat ditanamin nanti akan ketinggalan oleh masa musim penghidangnya kecil banget disini temennya kalau lewat sini ini masih mudah jalannya nanti yang yang susah itu disitu di pinggiran gitu loh yang naik soalnya jalannya itu lewat kayak sungai kecil gitu kacang hijau atau lagi wala yang sini kacang hijau nah ini kebun-kebunnya warga temen-temen suara alam suara alam nonggeret guys teman-teman jangan bosan untuk selalu nonton video YouTube YouTubeku karena YouTube itu apa ya guys ya menguploadnya keseharian saja seperti ini keseharianku ke ladang yang saya upload untuk teman-teman yang tinggal dikotakan pengen merasakan suasana seperti ini nah ini saya suguhkan untuk sekalian semuanya spesial nah ini mulai nanjak gua ini keceh lewat jalan setapak seperti ini nah ini dia jalan berbatuan nanti di atas sana itu ada anugas ada gua nanti saya kasih tunjuk keceh ini batunya model-model kayaknya model kayak gua juga ini rumput banyak rodo gelap lihat gua ini dalamnya juga bolong guys ya tuh kayak gitu ini kalau masuk di bolong tapi takut ada ular nanti yang lebih luas lagi di atas yang bisa dimasukkan orang nah ini jalannya kayak gini guys ini sebenarnya kali atau kalen tempat aliran air kayak itulah jadi ini dijadikan jalan juga tuh suara nonggeret raka ru-karuan ini kebun-kebun warga tanami pisang kayak gini langsung saja kita jalan kalau lewat sini sebenarnya teket nah karena itu loh pohon tempaya itu kita sudah sampai panasnya pul yuk jalan lagi nah jalannya ini kayak gini kalau lewat sana tadi lebih jauh lagi cuma jalannya ya hampir-hampir sama tapi lebih enak disana kalau lewat kayak gitu nah burung pelatuk ini guys jalan yang enak petai ini ini petai guys tuh hijau hijau itulah ada gua iya ini yang orang yang menanam jagung sudah tumbuh dan kita bersama sekali belum disentuh ini gua guys gua kalau ini asli gua tuh teman-teman kalian bisa masuk ke dalamnya ini guys tuh ya tuh ini gua ya kalau masuk dalam ini ke sana tuh ya pintunya ini ini tuh jelas ya ini adalah gua nah kita lanjut saja ya guys ya lanjut lagi nah sebentar lagi kita nyampe sampailah kita di ladang kita mau bersih-bersih dulu rumputnya kita bakar-bakar rumputnya kering daun-daun jagung kemarin ya guys mau kita bakar rumputnya rumputnya masih basah rumputnya masih basah uwez mboh kurung itu babet nah ini kita sudah sampai di ladang kita yang paling bawah nih guys itu ya di atas nah ini biasa kalau berteduh di sini guys kalau pas panas di bawah pohon kueni tempatnya terduh banget di sini di sini biasa melangkring di sini juga guys duduk-duduk di atasnya di sini disini mboh pilih rumputnya rumputnya tuh ngos-ngosan lumpah kita ngos ngosan sampai sini slur ngos ngos an Alhamdulillah Cengkah guys Pohon cengkah Disini Ini harusnya disemprot Kemarin lah andaikan gak sakit ya guys Ini sudah disemprot Sudah ditanami Harusnya Tapi berhubung Sakit 4 hari Akhirnya ya Belum diapa-apa Tapi apa yang nyatakan disemprot disik Biasa disemprot disik Biasa disemprot disik Orangnya Orangnya Nyatakan disemprot disik Rencana itu besok Mau ditanami guys Tapi kalau masih kayak gini kan Yang mana-mana Tanggah disemprot disik Ini 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 disini Halur rumah ya Ada sebut Tidak Ini Ini Dihalur rumah ya Ya Ada yang ini Apa Genggangan Ini Ini Yang Dihal 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 ini masih di rumput ini, di ratok di pepet ini ini pemandangan pegunungan disini nah ya seperti ini teman-teman, kalau jagungnya orang itu baru dipotong-potong atasnya belum diambil dijemur di pohon, kayak gitu guys tempatnya ke atas masih jauh ini yang paling bawah, posisi kita paling bawah ya indah ya disini tuh enak gas ya tempatnya tuh disini kayak gini pegunungan indah asri apa empan empan kalau empan kita bakar dulu nah kita persiapan bakar kita mau bikin parungan dulu terus apa 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 kita langsung kerja ini kita bakar dulu teman-teman biar aman ini sudah nyala kita kita kumpulkan tuh Alhamdulillah nyala sekarang kita pindah kesana itu yang belum terkumpul ini gas ini kita kita karsikan ini nyala ini 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 klopet ya kalau klopet cepat ini ini sudah kering ini kemarin kena tanah langsung disana bebal entah wah ngeri guys yang belum saya potong masih banyak ini masih atas yang atas ini belum di potong-potong dipotong segini ya guys ya biar ini gak kena kaki agak tinggi sedikit biar gak kena kaki ini bawah ini juga tadi kelewatan nah nanti dikumpulin kayak gitu kayak ini ini juga iya harus di kumpul oke dulu ini dikumpulkan baru dibakar kalau enggak nanti ini sepenuh jagungnya ya ada jagungnya kita sisihkan kita bawa pulang sepi dokes ya sepi sedikit 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 kita syukuri kita nyaruhnya tengah ini oke ini kita pakar lagi bismillahirrahmanirrahim koraknya habis minyaknya aman ini daun singkongku lagi nanti langsung bulat ini kalau enggak dibakaran guys dibuat sarang tikus dibuat sarang tikus jadi bahaya nanti nanam jagung lagi dibakan tikus masih pelu agak-pelu guys belum begitu fit badannya nah ini untuk nyeprat-nyeprat besok aku bikin air pas hujan jadi ada tampungannya terus terpal jadi besok tinggal enak tinggal ngambil airnya disini biasanya ngambil dari sungai bawah itu besok tinggal itu air yang diterpal mudah-mudahan nanti malam hujan terus bisa kita ambil airnya itu berapa tarungannya wah ini mati guys banyak ini guys ya saya mau bakar-bakar lagi kiranya sampai disini dulu videonya ya sudah lama cukup lama ini sudah saya bikin mulai dari perjalanan dari sana itu oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di top selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe oke teman-teman thank you selamat menikmati